Pernah mengalami speaker yang sudah direcoil, tiba-tiba suaranya berubah Speaker yang sudah ganti sepul, tiba-tiba suaranya ada pergeseran suara Nah, mungkin ada faktor lain yang kurang tepat dalam pemakaian komposisi voice coil Nah, pemirsa, teman-teman, ada perbedaan ya, macam-macam pada voice coil Itu winding coilnya berbeda, tidak selamanya coil atau sepul itu berbahan tembaga Oke, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Salam sejahtera bagi kita semuanya Halo dulu semuanya, terima kasih yang sudah subscribe Semoga dulu dulu semua dimudahkan semua urusannya Dan tetap semangat ya Yang belum subscribe, monggo di-subscribe Oke, kali ini melanjutkan perbincangan kemarin ya Pembahasan tentang penggantian voice coil speaker Ini kita saatnya kita upgrade Nah, untuk itu kita harus mengenali dulu bahan-bahan kawat voice coil itu apa saja Karena pada faktanya, voice coil speaker itu tidak hanya berbahan tembaga Ya, ada bahan-bahan lainnya Ada copper kata aluminium, ada aluminium, dan masih banyak lain Kita definisinya, kita coba kita ulas berikut ini ya Nah, di sebelah sini, ini ada kawat Nah, semuanya ini adalah kawat voice coil Nah, untuk ini, ini macamnya banyak sekali Untuk yang pertama, kita akan kupas dulu Ini dari jenisnya ya Kalau untuk jenisnya, ini ada tiga kalau dikerucutkan Yang satu, untuk jenis konduktornya Konduktornya itu ada dari tembaga Yang kedua, itu ada CCA Yang ketiga, ada aluminium Nah, jadi dari sekian banyak loudspeaker Itu yang paling umum digunakan Ada tiga jenis ini, kawatnya Tembaga atau CU Copper kata aluminium atau CCA Dan aluminium atau disingkat dengan AL Nah, seperti ini dulu Seperti yang dilihat seperti ini Nah, kita sambil lihat-lihat dulu Di sini ada kawat tembaga Ini kita punya merk Hellenic ya Buatan Yunani Banyak sekali teman-teman Ini ada yang dari tembaga dan CCA Serta aluminium Berbagai ukuran Oke, ini kali ini kita coba Apa sih yang membedakan Dari ciri-cirinya Tembaga atau copper kata itu seperti apa Kita coba kupas dulu dari yang anul ya Dari tembaga Perbedaannya apa Kalau dari segi konduktor Atau warna konduktornya Dari tembaga seperti ini Kita coba Kita coba kupas tembaga ini loh Jadi, buat teman-teman Nanti supaya bisa membedakan Antara tembaga dan konduktor lainnya Ini secara Ciri-cirinya Kalau kawat tembaga Itu jika dikupas Seperti ini Tembaga kalau dikupas Warnanya brown Ya Seperti itu Dilihat ya Teman-teman bisa melihat Seperti ini Ini tembaga Kita Apa itu Kita Beda Ini biar tahu Teman-teman Cara membedakan Ini bahannya Apa Itu ciri-cirinya Seperti ini Konduktornya Nah Tembaga warnanya brown Nah Kita coba Kupas yang Untuk aluminium Nah disini ada kawat aluminium Aluminium Itu ukurannya 0,45 Ini aluminium Marnanya coklat Nanti di berikutnya kita Coba ulas Tentang kelas-kelasnya ya Karena kawat tembaga Maksud saya Jenis enamel Jenis enamel kawat Itu macamnya Ada banyak sekali Ada kelas B Kelas H Sampai kelas F Nah kita coba Ulas dulu Ini yang untuk Ciri-ciri Kawat aluminium Kita coba Kupas Enamelnya Dikupas Nah Seperti ini Nah Kalau untuk aluminium Ya Pemirsa bisa Lihat disini Aluminium Jika dikupas Seperti ini Dikerik Seperti ini Enamelnya Dikerik Warnanya putih Nah Lihat ya Ini putih Speaker Yang memakai Kawat aluminium Juga ada Seperti P-Audio P-V Dan masih banyak lagi Ciri-ciri Teman-teman Bisa Memeriksa Seperti ini Jika dikupas Kawatnya putih Seperti ini Itu berarti Dia aluminium Nah Terus Kita coba lagi Untuk yang jenis Copper Klet aluminium Atau CCA Ini dia Ini Ciri-cirinya Copper Klet aluminium Seperti ini Kita kupas Saya zoom sebentar Nah Ini Kalau CCA Itu Dia Kawat tembaga Yang berlapis aluminium Jadi untuk yang luarnya Itu jika dikupas Warnanya Brown Berlapis Kupasan pertama Warnanya Brown Merah Seperti ini Nanti Jika dikupas Terus-menerus Warnanya akan menjadi putih Nah Menjadi putih Speaker yang memakai Kawat CCA ini Juga banyak Banyak sekali Teman-teman Cara memeriksanya Juga seperti ini Bekas sebulnya Bisa dikupas Seperti ini Dilihat Warnanya Seperti apa Nah Itu teman-teman Bisa menentukan Dari ketiga Konduktor tadi ya Seperti itu Untuk voice coil speaker Beda ya Dengan induktion coil Induktion motor Induksi Dynamo Itu beda Kalau Dynamo Bagusnya memang Tembaga Tapi kalau untuk Voice coil speaker Itu ada beberapa faktor Yang dipertimbangkan Nah Berikutnya Kita Coba Ulas tentang Kelasnya ya Teman-teman Nah Disini ada Tulisan AIW AIW ini Adalah Jenis segmen Kelasnya Teman-teman Segmen kelasnya Kelas H Begini Saya coba Berikan Sedikit tulisan Dari Segmen Ini Dari Jenis ini AIW ini Mengertikan Sebuah Enamelnya Jadi Enamelnya ini Bahannya apa Bahannya Terbuat Atau Paduan dari Enamel apa Itu Di seri ini Namanya Penamaan ini Sementara Di Sebuah Kawat Semua kawat Ya Kawat Emel Itu Bermacam Pertama Kita Coba Beri Ulasan Untuk Jenis UEW Saya tuliskan Disini Ya UEW UEW Artinya Ini Adalah Poliuretan Jadi Jadi Jenis Enamel Emelnya Itu Poliuretan Terus Terus Ada lagi PEW Kalau PEW Itu Poliester Terus Ada lagi AIW Ini Poliamida 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 Tapi Dia Aromatik Ya Aromatik Imida Nah Dari Ketiga Keempat Ini Keempat Bahan Enamel Ini Ini Menurut Standar Dari IIS IIC International Electrical Kongres IIC Dan Menurut Standar JIS Ini Japan Industri Standar Japan Ini JIS UEW Itu Thermal Panasnya Atau Mampu Menahan Panas Itu Maksimum Sekisaran 120 Derajat Celcius Berikutnya Untuk PEW Itu Mampu Menahan Sampai 180 Derajat Celcius Yang Paling Tinggi Itu Ada Di AIW Sama AIW Jenis Ini Jenis AIW Ini Paling Tinggi Kisaran 200 Derajat Sampai 220 Derajat Ini Termasuk Kelas H Termal Kategori Kelas H Terus Apa sih Yang membedakan Dari Kenapa Harus Pakai CCA Dan Kenapa Harus Pakai Tembaga Begini Misal Begini 10 10 Meter Tembaga Sudah Cukup Katakanlah Menjadi Nilainya 8 Ohm Tapi Kalau Aluminium Itu Dia Tidak Butuh 10 Meter Lagi Misal Dia Hanya Butuh 5 Meter Sudah Cukup Menjadi 8 Ohm Untuk Mencapai Apa itu 8 Ohm Berarti Aluminium Nanti Kawatnya Akan Menjadi Lebih Besar Atau Luas Penampang Diameter Dari Kawat Tersebut Seperti Ini Teman Teman Jangan Khawatir Semua Kawat Ini Sudah Ada Tersedia Di Indonesia Tidak Perlu Import Lagi Jadi Teman Teman Bisa Cari Di Toko Online Di Marketplace Teman Teman Bisa Cari Di Sana Dan Mohon Maaf Saya Tidak Akan Kasih Tokonya Dimana Belinya Dimana Saya Tidak Akan Sih Tahu Supaya Teman Teman Untuk Giat Lebih Belajar Biar Semangat Kalau Saya Kasih Tahu Itu Namanya Bukan Belajar Jadi Mohon Dimaklumi Ya Teman Teman Oke Dari Ke Kelas Ini Teman Teman Sudah Bisa Dibahami Jadi Nanti Kalau Untuk Loudspeaker Teman Teman Enamel Yang Ini Untuk Menentukan Jenis Panas Nah Rata Rata Untuk Yang Jenis Kelas 200 Watt Ke Atas RMS Itu Memakai Jenis Kelas Ini AIW Sama VIW Terus Untuk Speaker Yang Watt Di Bawah Dari 200 Watt RMS Memakai Jenis Ini UIW PEW Seperti Ini Dan Ini Sudah Standar Dari AIC Dan CIS Kira Kira Seperti Ini Dulur Ya Mohon Maaf Kalau Ada Kabar Yang Kurang Berkenan Nanti Kalau Ada Bisa Disambung Di Kolom Kementar Oke Dulur Sementara Sekian Dulu Jangan Lupa Like Dan Subscribe Terima Kasih Sudah Menyikikan Kita Sampung Lagi Nanti Kedepan Kita Kupas Tentang Former Bahan Former Itu Bahan Genong Untuk Menggulung Itu Ada Berbagai Macam Juga Ya Jangan Kemana Tetap Di Channel Ini Satra Setikar Oke Dulur Wassalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh